Halo sahabat semua Apa kabar? Saya berharap Anda berada dalam keadaan baik Dan seandainya tidak baik pun tidak apa-apa Karena banyak orang sekarang yang Sedang bergumul dalam situasi yang serba sukar ini Termasuk diri saya Saya pakai topi karena barusan Bercukur rambut dan anak saya yang mencukur Dan menjadi kegiatan bersama di keluarga ini Hari ini izinkan saya menyapa sahabat semua Di tengah pandemi covid ini Dan saya ingin berbicara mengenai Masalah kesehatan mental Atau mental health Kita sudah terlalu banyak mendengar Percakapan mengenai kesehatan fisik Aspek ekonomi dan lain sebagainya Tetapi kita luput memberi perhatian Pada masalah kesehatan mental ini Dan itu sebabnya Saya sangat paham bahwa Situasi yang berkepanjangan ini Menciptakan sebuah perasaan takut Khawatir dan cemas Dan malah mungkin depresi Kita dibanjiri oleh berita dan informasi Di sana sini melalui Whatsapp kita Media sosial yang lain Dan termasuk juga Informasi-informasi yang bersifat hoax Atau Keliru Atau tidak benar Nah Di tengah Kepungan informasi itu Dapat dipahami Tentu kecemasan membantu kita Untuk Untuk bisa survive Dalam hidup ini Untuk bisa Berhati-hati Dalam hidup ini Kita bisa bersiap-siap Menghadapi hal-hal Yang mungkin terjadi Di masa depan Atau Bahkan membuat kita Lebih produktif Ketika itu terjadi Maka kecemasan Bisa Berarti baik Tetapi Kecemasan juga bisa Bersifat Buruk Patologis Orang menyebutnya Ketika itu berlangsung Terus-menerus Dan Kita Tidak berada Dalam posisi Menguasai Dan Memanage Kekuatiran itu Atau kecemasan itu Tetapi kecemasan itulah Yang mengatur kita Mengendalikan hidup kita Dan Ketika itu terjadi Maka dia menjadi masalah Yang harus kita Selesaikan Saya tidak tahu Apakah anda pernah Mengalami Kecemasan yang Berlebihan itu Saya pernah Atau mungkin Anda sedang Mengalami Pada saat ini Nah Ada beberapa Gejala Yang Bisa muncul Ketika Kecemasan yang Berlebihan Yang bersifat Patologis itu Terjadi dalam diri kita Dan Gejala itu Bisa sangat beragam Berbeda dari Satu orang Ke Orang yang lain Ada beberapa Gejala umum Yang mungkin bisa kita Deteksi Jika itu terjadi Misalnya Secara fisik Kita mengalami Pusing Terus-menerus Mengalami Kepanikan Tubuh Berasa Dingin Muncul Muncul dalam Gejala Yang menimpa Tingkah Laku Kita Misalnya Kita Menghindari Situasi yang Membuat kita Takut itu Kita tidak bisa Produktif Tidak Bekerja Dengan Baik Atau Menjadi Obsesif Dengan Sesuatu Misalnya Sedikit-sedikit Kita cuci tangan Kita merasa Kotor Takut Kalau Tangan kita Terkena Virus Covid-19 Dan seterusnya Dan sebagainya Ada banyak Gejala Dan setiap orang Berbeda Satu dengan yang lain Nah Setiap Kita Pasti mengalaminya Dan sebagian Dari kita Telah mengalami Kecemasan Yang sudah Menguasai Hidup kita Hingga Kita Tidak Cukup Fungsional Dalam hidup kita Hidup kita Terganggu Olehnya Dan bahkan Sebagian lagi Berlanjut Menjadi Depresi Yang membuat kita Merasa Tidak Bermakna Tidak Berguna Tidak Punya Alasan Untuk hidup Dan sebagainya Dan sebagainya Kecemasan Dan depresi Tersebut Muncul Bukan hanya Karena masalah Kesehatan Apakah saya Akan tertular Virus Mengerikan ini Dan sebagainya Tetapi mungkin Juga karena Masalah ekonomi Kita tahu Bahwa Pandemi ini Sudah Memengaruhi Begitu banyak Daya tahan Ekonomi Masyarakat kita Nah Di masa Pandemi ini Saya Tahu Banyak hal Yang tidak bisa Kita kendalikan Secara-secara Dan itu Mudah menciptakan Kecemasan Dalam diri kita Dan karena itu Saran saya adalah Fokuskan Perhatian Anda Pada hal-hal Yang bisa Anda Kontrol Yang bisa Anda Kendalikan Makanan kita Apa Yang menjadi Kegiatan kita Apa yang kita Baca Dan lain sebagainya Yang tidak bisa Kita kendalikan Biarlah Itu Terjadi Di luar kita Tapi kita Mencoba untuk Memanage Hidup kita Dan untuk itu Izinkan saya Untuk memberikan Beberapa tip Yang Semoga bisa Membantu Anda Yang saat ini Mungkin mengalami Kecemasan Yang berlebihan itu Khususnya di masa Karantina ini Ada 10 tips Yang pertama Dan ini penting Saya sudah Melakukannya Dan terbukti Sangat membantu saya Yaitu Batasi Batasi Diri Anda Mengkonsumsi Berita-berita Yang berlebihan Seputar COVID-19 ini Dan Kalaupun Anda Membaca Berita-berita itu Pilihlah Dari sumber Yang dapat Dipercaya Jangan terlalu Banyak Mengkonsumsi Berita yang Bersliweran Di Medsos Di WA Group Dan lain sebagainya Ingat bahwa Tidak semua Informasi itu Benar Saya Misalnya Memutuskan Untuk keluar Dari Beberapa Grup WA Whatsapp Yang Terlalu banyak Anggotanya Memberikan Informasi Yang Mengerikan Mengenai COVID-19 Dan saya Memutuskan Untuk keluar Demi Kesehatan Jiwa Saya Yang Kedua Dengarkan Atau Baca Berita-berita Lain Ada Banyak Hal Yang Menarik Di Dunia Selain Masalah COVID-19 Dengarkan Juga Musik Yang Anda Sukai Tontonlah Film Atau Komedi Di Youtube Atau Media Sosial Yang Lain Atau Bacalah Buku-buku Yang Anda Sukai Dan Itu Tersedia Banyak Di Internet Yang Ketiga Jujur Pada Kecemasan Anda Terimalah Keadaan Keadaan Kita Saat Ini Memang Memang Rabuh Kita Manusia Yang Terbatas Mudah Terluka Dan Seterusnya Dan Ketahuilah Bahwa kita Bukan Satu-satunya Di dunia Ini Seluruh Penduduk Dunia Ini Sedang Bergumul Di Lain Pihak Mari kita Syukuri Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Menyenangkan Bahwa Allah Tetap Memberikan Kebaikan Kebaikan Berlangsung Di Dalam Hidup Kita Terlepas Dari Semua Ketidak Nyamanan Yang Kita Alami Dalam Hidup Kita Sekarang Itu Yang Ketiga Nah Yang Keempat Sera Tetaplah Berkomunikasi Dengan Orang-orang Yang Penting Dalam Hidup Anda Dengan Sahabat Keluarga Yang Mungkin Secara Fisik Tidak Bisa Kita Jumpai Tapi Kita Bisa Memakai Whatsapp Kita Telepon Kita Email Dan Sebagainya Mungkin Sapan Anda Bisa Membantu Kecemasan Mereka Tetapi Juga Mereka Bisa Membantu Kita Untuk Berkurang Atau Mengurangi Kecemasan Kita Secara Khusus Ungkapkan Kecemasan Anda Pada Orang-orang Yang Anda Percaya Dan Ini Yang Kelima Jika Anda Memerlukan Orang Yang Bisa Anda Ajak Bicara Berkonseling Dengan Orang-orang Tersebut Carilah Pendeta Anda Kami Di GKI Pondo Indah Para Pendeta Terbuka Tetapi Mungkin Juga Orang-orang Yang Anda Percaya Yang Bisa Menampung Keluh Kesah Anda Dan Semua Orang Membutuhkan Itu Jika Mungkin Juga Mungkin Anda Dirujuk Atau Anda Sediri Bisa Berkonsultasi Pada Psikolog Atau Seater Dan Itu Sesuatu Yang Sangat Lumrah Dapat Dipahami Yang Kenam Usahakanlah Untuk Hidup Sehat Dengan Simple Dengan Sederhana Makan Yang Sehat Jangan Berlebihan Tidur Yang Cukup 6-8 Jam Sehari Berolah Ragalah Yang Yang Cukup Berjemur Dan seterusnya Karena semua itu Akan Akan Membantu Kita Untuk Lebih Optimis Memahami Dan Memandang Kehidupan Dan Kesehatan Fisik Kita Juga Akan Berpengaruh Pada Kesehatan Mental Kita Kemudian Yang Ketujuh Adalah Jagalah Diri Anda Ketika Terpaksa Anda Harus Keluar Dan Berinteraksi Secara Sosial Misalnya Berbelanja Anda Harus Membeli Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Maka Milikilah Pengetahuan Yang Baik Bagaimana Melindungi Diri Anda Misalnya Mencuci Tangan Memakai Masker Yang Baik Membersihkan Barang-barang Yang Kita Gunakan Sebelum Kita Pulang Memasuki Rumah Kita Dan Seterusnya Pengetahuan Yang Baik Itu Akan Membuat Kita Punya Kepercayaan Diri Bahwa Saya Sudah Melakukan Yang Terbaik Untuk Menjaga Diri Yang Kedelapan Saya Pribadi Misalnya Sangat Terbantu Dengan Melakukan Meditasi Atau Juga Latihan Nafas Ada Banyak Teknik Yang Bisa Anda Pelajari Anda Bisa Cari Di Youtube Breathing Method Metode Bernafas Dan Lain Sebagainya Saya Pribadi Misalnya Suka Memakai Pola 6 4 7 Mengambil Nafas 6 Detik Kemudian 4 Detik Ditahan Dan Keluarkan Perlahan 7 Detik Dan Itu Diulang Beberapa Kali Dan Itu Akan Memberi Kita Keteduhan Batin Dan Akan Mengurangi Tingkat Kecemasan Kita Yang Kesembilan Fokuskan Perhatian Anda Pada Today Hari Ini Nikmati Dan Syukuri Hal-hal Kecil Hari Ini Dan Setiap Hari Sebab Kecemasan Yang berlebihan Juga bisa Muncul Karena Kita Terlalu Terfokus Kepada Masa Depan Yang Tidak Jelas Yang Dalam Imajinasi Kita Tampak Mengerikan Dan Karena Itu Fokuskan Perhatian Anda Pada Hari Ini Nikmati Kebaikan Kebaikan Hari Dan Yang Kesepuluh Yang Terakhir Dan Terpenting Adalah Tuhan Berkomunikasilah Dengan Tuhan Berdoalah Sebab Allah Tidak Jauh Dari Kita Dia Akan Selalu Bersama Dengan Kita Dan Izinkan Saya Menutup Sapaan Saya Ini Dengan Membaca Ucapan Yesus Dalam Lukas 12 Ayat 29 Sahabat Kita Itu Berkata Demikian Janganlah Kamu Mempersoalkan Apa Yang Akan Kamu Makan Atau Apa Yang Akan Kamu Minum Dan Janganlah Cemas Hatimu Nah Seserah Semoga 10 Tips Yang Sederhana Tapi Menurut Hemat Saya Sangat Sangat Penting Ini Dapat Bermanfaat Buat Anda Anda Tidak Sendirian Mari Kita Mencoba Semaksimal Mungkin Mengelola Kecemasan Kita Dan Menemukan Kebaikan Tuhan Di Tengah Keburukan Yang Tampak Begitu Banyak Di Sekitar Kita Bahkan Dalam Hidup Kita Saya Saya Selalu Berdoa Bagi Anda Semua Dan Kiranya Kristus Selalu Merangkul Kita Setiap Saat Tuhan Memberkati Terima Tuhan